Kita beralih ke informasi lain memirsa Telkomsel luncurkan inovasi layanan uang digital terbarunya dengan menggunakan teknologi Near Field Communication atau NFC di setiap ponsel. Lewat TKAS, kali ini selain bisa digunakan untuk transaksi pembayaran, juga bisa digunakan untuk mengirim dana bantuan ataupun dana subsidi pemerintah. Guna mendorong penggunaan produk uang elektronik, khususnya dalam mendukung upaya pemerintah mencapai tujuan gerakan nasional non-tunai, Telkomsel meluncurkan inovasi layanan uang digital atau New TKAS dengan menggunakan teknologi Near Field Communication atau NFC. Direktur utama Telkomsel, Ririk Adrian Syah mengatakan, New TKAS ini selain bisa digunakan untuk transaksi pembayaran, juga bisa digunakan untuk pengiriman uang elektronik, baik untuk distribusi dana bantuan maupun dana subsidi pemerintah yang bekerja sama dengan Tim Nasional Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K. Aplikasi yang nantinya bisa digunakan dan salah satunya yang kita juga akan jajaki adalah dengan TNP 2K yaitu menggunakan TKAS untuk distribusi bantuan, baik bantuan tunai maupun bantuan non-tunai. Kita juga nantinya akan menjajak kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk tujuan yang kira-kira sama. Ririk menambahkan untuk tahap awal, New TKAS ini baru diluncurkan di wilayah Jabodetabek. Dan untuk mekanisme dana bantuan pemerintah, New TKAS baru diuji cobakan di tiga daerah Jakarta, Semarang, dan Cirebon. Dengan menguji cobakan terlebih dahulu pengiriman dana bantuan kepada 2.000 rumah tangga miskin dari total 15,5 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Anwardi memberitakan.